Halo guys, selamat datang kembali lagi di channel saya. Bersama saya Hansan di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini? Semuanya semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, di video hari ini kita bakalan membahas kira-kira apa sih yang sedang terjadi di belakang layar. Untuk beberapa hari terakhir tentunya kita hanya berfokus tentang apa yang sedang terjadi di chart. Semua orang kemudian merasa mulai panik karena melihat Bitcoin itu drop lumayan dalam hanya dalam kurun waktu beberapa menit saja. Dan kita belum mendapatkan ada recovery yang terlalu signifikan. So ini mungkin bisa membuat sebagian dari kalian merasa sedikit kena mental gitu ya. Artinya mungkin ada yang sudah berpikiran, aduh ini gimana nih kok kira-kira apakah kita harus jualan aja semua aset crypto kita kemudian membeli lagi di harga yang lebih murah dan lain sebagainya. Nah kita bakalan membahas di video hari ini dari segi data teman-teman. Oke jadi ini tidak hanya sekedar chart tapi kita juga pengen lihat apa yang sedang terjadi di belakang layar. Apakah benar gitu bahwa ada terjadi perubahan. Dari yang awalnya data menunjukkan rata-rata itu masih bullish apakah sekarang ada perubahan. So kalau misalnya kalian tertarik tentang semua itu stay tune terus sampai akhir video. Sekarang kita bakalan mulai dari account market cap terlebih dahulu. Per hari ini teman-teman secara global market cap crypto berada di angka 1,05 triliun dolar atau turun sekitar 0,74%. Nah di top 10 coin sendiri juga dominan sebenarnya berwarna merah tapi tidak jarang yang hijau teman-teman. Ada beberapa Dogecoin, Cardano, dan XRP adalah yang hijau. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah Dogecoin dengan kenaikan 4,28% menuju 0,063 dolar. So itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke data dan berita terbaru hari ini. Nah yang pertama teman-teman kita bakalan cek dulu dari segi Bitcoin Rich List-nya. Alias kalau kita pengen melihat sekarang wallet-wallet terbesar Bitcoin itu sekarang lagi ngapain sih? Apakah benar mereka melakukan distribusi? Ataukah yang kita lihat selama 1-2 hari belakangan itu adalah market maker yang mencoba untuk melikuidasi orang-orang yang menggunakan leverage terlalu besar. Nah jika kita screening di sini teman-teman. Maka kita akan temukan bahwa untuk sementara top 10 itu tidak bergeming sama sekali. Tidak ada distribusi besar yang kita lihat terjadi. Dan sekali lagi kita bakalan exclude yang di bawahnya ada tulisan seperti ini. Karena itu biasanya adalah wallet para exchange. Kita mau yang di luar exchange. Nah di top 100 kita bisa melihat ada berapa transaksi yang terjadi. Sekali lagi kita bakalan exclude yang ada tulisan di bawahnya seperti ini. Nah pertama akan ada penambahan sebesar 2.722 Bitcoin di sini. Di sini plus 12.000 Bitcoin, di sini plus 23.000 Bitcoin, di sini plus 1.200, di sini plus 700 Bitcoin, kemudian di sini plus 1.19 Bitcoin, di sini juga plus 337, di sini plus 1.500, di sini plus 929, di sini plus 185, di sini plus 10.000 Bitcoin, dan sisanya dalam keadaan hold. So, teman-teman, sekilas saja dari top 100, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan. Yang kita lihat justru para wallet terbesar ini menjadikan deep atau koreksi yang kita lihat beberapa hari terakhir ini sebagai chance untuk menambah aset kripto mereka, terutama di Bitcoin. Mereka justru menyerok, teman-teman. Tidak ada indikasi sama sekali distribusi besar-besaran terjadi di sini. Kalau misalnya kalian merasa halaman kedua harusnya ada, yang melakukan distribusi, nah kita cek buktinya. Kalau kalian perhatikan, scroll, sama sekali tidak ada transaksi, teman-teman. Artinya, semua masih dalam keadaan hold. Halaman ketiga, kita coba lihat. Plus 7.690, plus 6.700, plus 6.700, plus 6.500, plus 6.000, plus 5.700, plus 5.600. Halaman keempat. Ini juga plus 4.900, plus 4.800, plus 6.600, dan sisanya hold. Halaman kelima, kita juga melihat cenderung semuanya dalam keadaan hold, dan ada sesekali yang melakukan akumulasi. So, di top 500, teman-teman, itu belum ada perubahan sama sekali. Terakhir kali kita update, itu juga hal yang sama kita lihat terjadi. Orang-orang atau top 500 ini masih cenderung berada dalam slight accumulation mode, atau mode akumulasi kecil, walaupun tidak akumulasi besar, tapi at least mereka tidak jualan. Jadi, antara mereka hold, atau akumulasi kecil. Sehingga dari data ini menunjukkan bahwa tidak ada perubahan, teman-teman, yang bisa kita lihat dari wallet-wallet terbesar Bitcoin ini. Artinya apa? Ini data ya, teman-teman. Bukan saya menghadang-hadang, tapi ini ada datanya. Bahwa mereka sepertinya belum tertarik untuk melakukan distribusi. Lalu pertanyaan mungkin, lalu bagaimana ceritanya kok, kenapa kita bisa melihat harga itu drop luar biasa dalam? Kalau misalnya nggak ada wealth yang jualan. Teman-teman, begini. Kalau misalnya kita melihat market sekarang dalam keadaan liquidity yang sangat tipis, tidak perlu uang yang terlalu banyak untuk dapat menggerakkan harga, teman-teman. Sehingga kalau ada yang iseng saja, gitu ya, dan mempunyai jumlah uang atau jumlah Bitcoin yang lumayan banyak, dia bisa membuat harga Bitcoin itu keras, teman-teman. Karena liquidity market itu sekarang lagi tipis banget. Selain memang kalau kalian lihat order book sekarang, kalau kalian bandingkan dengan 2021 itu beda jauh, kalian juga bisa lihat dari segi data yang lainnya, nanti kita bakalan lihat juga. Oke? Oke? Sebelum itu, kita bakalan bahas sedikit juga yang menarik di sini. Tech Dev. Mengampaikan bahwa either demands a hedge surprise the market yet again, or this time is truly different. Jadi, data atau indikator yang sebelumnya juga menunjukkan bahwa harusnya kita akan melakukan kenaikan. Untuk sekarang juga sebenarnya belum ada perubahan, teman-teman. Salah satunya adalah indikator yang satu ini, menurut Tech Dev, gitu ya. Bahwa kita setiap kali mendapatkan ada indikasi, ada flip dari yang awalnya merah di sini menjadi hijau, itu selalu menghasilkan yang namanya rally. Dan ini bukan sekali terjadi, teman-teman. Di sini sekali. Di sini. Ya kan? Di sini. Dan juga di sini. Kali ini kita juga mendapatkan flip tersebut terjadi. Walaupun masih tipis ya, teman-teman. Walaupun masih tipis, tapi kita sudah melihat ada flip yang terjadi. Tentunya ini akan lebih terkonfirmasi lagi kalau misalnya ternyata memang kita akan melebarkan jaraknya. Oke? Dari yang awalnya setipis ini mungkin kita bisa melebarkan sedikit. Kalau itu yang terjadi, itu harusnya bisa lebih mengkonfirmasi bahwa indikator ini menunjukkan bahwa ada flip dari yang awalnya beres menjadi bullish. So, belum ada perubahan juga dari segi indikator. Walaupun ini cuma satu, tapi beberapa indikator lainnya menurut saya juga tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Dari terakhir kali kita melakukan updates. Dan juga perlu teman-teman ingat bahwa yang namanya fase awal sebuah bull market biasanya memang akan sangat sulit untuk dilewati, teman-teman. Terutama karena memang biasanya kita akan mendapatkan semacam rally pertama diikuti oleh sideways yang sangat panjang. Kadang-kadang juga akan ada sesekali koreksi yang cukup dalam yang bisa saja kemudian memancing orang-orang untuk menjadi panic selling. Kalau kalian tanya ke saya, kok, ngapain dong kok, melihat crash yang terjadi kemarin. Kalau saya justru berpikiran untuk menyerok koin-koin di sektor yang menurut saya masih kurang. Artinya apa? Artinya misalnya gini. Saya misalnya sudah punya beberapa koin di L1, misalnya ada di L2, ada di sektor NFT gaming. Tapi mungkin saya masih kurang di sektor AI misalnya. Nah dengan adanya deep yang cukup dalam seperti ini, ya saya bisa nambahkan aset saya dialokasikan ke sektor yang saya masih agak kurang, yaitu di AI misalnya. Atau kalian kurangnya mungkin di sektor DeFi. Atau kurangnya di mana deh gitu. Yang menurut kalian masih harus kalian beli gitu. Nah ini justru adalah saatnya menurut saya ya teman-teman. Saya tidak mengajak teman-teman untuk melakukan apapun, tapi ini adalah opini saya pribadi. Itu yang saya lakukan juga. Saya lihat sektor mana yang kira-kira portfolio saya masih kurang. Dan saya tambah di situ. Oke. Nah. Dan ini juga teman-teman menunjukkan apa yang terjadi sebelumnya. Kalau kita lihat di cycle 2015 kemarin, ketika kita mendapatkan rally pertama, kita juga berbulan-bulan kok sideways. Tidak kali ini saja. Berbulan-bulan di sini kita sideways sebelum pada akhirnya kita mampu jepol. Kemudian di tahun 2020 kemarin, sebelum kita ke all time high, kita juga mendapatkan ada sideways movement selama berbulan-bulan teman-teman. So ini bukan hal yang baru-baru terjadi kali ini. Karena memang setiap kali kita kembali menyentuh ke area yang sebelumnya merupakan major support, itu biasanya kita akan kesulitan. Seperti yang kita lihat di sini. Oke. Dan bagi saya, ini adalah hal yang wajar terjadi teman-teman. Semacam koreksi itu wajar. Kita masih sama dengan harga Bitcoin ketika kita berada di beberapa bulan yang lalu. Jadi tidak drop sampai terlalu dalam. Masih area yang sama dengan yang kita lihat mungkin di 2 atau 3 bulan sebelumnya. So, ini bukan sesuatu yang menurut saya terlalu menakutkan gitu. Tidak terlalu mengerikan. Namanya koreksi itu adalah hal yang wajar menurut saya. Dan kalau misalnya kita update juga untuk data-data on change seperti yang namanya exchange reserve atau stock Bitcoin yang berada di dalam exchange, itu kita terus melihat ada penurunan teman-teman. Ini juga terkait dengan yang kita bahas tadi soal liquidity di market gitu. Nah, semakin sedikit stock Bitcoin yang berada di exchange sekali lagi, berarti kan yang bisa diperjual belikan di exchange itu kan semakin sedikit teman-teman. Sehingga kita bisa artikan itu sebagai liquidity juga bakalan tipis. Kalau liquidity-nya tipis, ada orang yang iseng, dengan mungkin mereka mempunyai jumlah Bitcoin yang lumayan besar juga, itu mereka bisa menggerakkan harga dengan persentase yang lumayan besar. Nah, ketika misalnya ada pergerakan yang cukup besar, artinya misalnya ada sampai 5-6% dalam waktu 1-2 menit, maka itu juga bisa men-trigger orang-orang yang cepat panic selling, atau yang mentalnya kerupuk, itu kemudian juga ikut jualan. Sehingga ini efeknya berantai nih teman-teman. Makanya kalau kalian lihat misalnya contohnya di seperti meme coin gitu ya, ketika dia lagi nge-pump, parah banget misalnya pump, 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 300%, 400%, lalu tiba-tiba ada satu saja, whales, yang kemudian menjual. Nggak usah banyak deh, mungkin sebagian dari portfolio dia hanya untuk membuat harga sedikit drop gitu ya, tapi dropnya lumayan signifikan dalam waktu yang singkat. Itu biasanya sudah cukup untuk membuat yang lain-lain juga ikutan jualan, karena merasa, waduh ini kayaknya sepertinya top deh, saya jualan aja. Nah, yang itu juga ikutan jualan, sehingga harganya akan terus-terus menurun. Nah, hal serupa juga yang menurut saya bisa dilakukan di Bitcoin gitu. Mungkin ada orang yang mempunyai memang jumlah Bitcoin yang cukup banyak, men-trigger sell-off-nya, oke, dengan menjual secara sekaligus Bitcoin di market, dan itu men-trigger mungkin penurunan sebesar 2 atau bahkan 3-4% dalam waktu 1-2 menit, dan itu bisa membuat apa? Efek berantai. Pertama, yang pertama duluan kena itu biasanya orang-orang yang kemudian panic selling, yang merasa, waduh Bitcoin drop nih, drop-drop-drop, saya jualan aja deh. Nah, ikutan jualan, harganya kemudian kembali drop lebih dalam. Yang selanjutnya terjadi adalah, kita melihat ada likuidasi dari orang-orang yang melakukan leverage long. Artinya ada 3 sekaligus yang terjadi, yang kemudian membuat Bitcoin bisa drop dalam jangka waktu yang sangat singkat, kurang lebih hampir 10%. Jadi ada 3 yang berantai nih, teman-teman. Karena likuidasi lagi tipis, gitu kan, ada mungkin market maker yang menjual dalam jumlah yang lumayan besar, hanya untuk mungkin men-trigger selling off, diikuti orang-orang yang kemudian panic selling, diikuti juga long squeeze. Tapi itu opini saya ya, teman-teman. Opini saya pribadi. Apakah kalian setuju dengan pendapat saya, ataukah kalian punya pendapat yang berbeda? Mungkin kalian bisa kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Tapi kalau misalnya kita bicara secara data, ini bukan opini, ini, tapi ini fakta bisa dipertanggungjawabkan. Bahwa tidak ada perubahan sama sekali yang terjadi, baik dari exchange reserve, baik dari Bitcoin rich list, itu semuanya masih menunjukkan hal yang sama dengan kita lakukan update sebelumnya. Oke? So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang ingin saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin, dan saya mungkin ingin mulai dari daily chart terlebih dahulu. Teman-teman, yang kita lihat per hari ini adalah masih Bitcoin struggling untuk dapat membentuk base, kita masih melihat selling pressure itu masih ada tersisa, cuman sudah tidak sekenceng lagi ketika kita lihat di sini. Oke? Dan perlu teman-teman ingat bahwa kita sedang berada di area support berikutnya. yaitu dari sekitaran range 24.000 sampai 26.000 dolar. Nah, kenapa ini menjadi sebuah range yang harusnya akan provide some major support? Karena, teman-teman, kalau misalnya kalian perhatikan, ini adalah confluence dari beberapa hal. Pertama, ini adalah area trendline di sini. Yang saya sudah sampaikan juga di video kemarin, menurut saya akan provide some support. Walaupun kita terus mengalami drop seperti ini, tapi selama trendline tersebut hold, mau dia sampai segini pun, kalau misalnya trendline tetap hold, ya berarti trendline-nya ini masih tetap di-respect sebagai semacam area support. Terkecuali kalau kita sudah jebol di bawah area itu dan consolidate, maka trendline ini tidak lagi valid untuk kita jadikan sebagai support, melainkan mungkin akan flip menjadi area resistance. Nah, selain ada trendline di sini, yang kedua, kalau teman-teman perhatikan, dan mungkin ada sebagian teman-teman juga yang beranggapan, bahwa yang kita lihat di sini merupakan potensial inverse head and shoulder, maka neckline-nya, teman-teman, itu adalah di sekitaran area di sini. Sehingga, ini akan juga provide some support, seperti yang kita lihat di sini. Kita break dari inverse head and shoulder, kita retest, dan kemudian pump. Kali ini, kita melakukan retest kedua. Yang ketiga juga memang, kalau kalian perhatikan sebelumnya, area di sini selalu menghasilkan semacam rejection. Pertama di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini juga sama. Kalau kalian zoom out, bahkan di sini juga ada semacam reaksi yang kita lihat. Jadi, memang di sekitaran area 26.000 sampai 24.000 ini, merupakan area support, teman-teman. Nah, kalau misalnya ini sampai tidak mampu kita pertahankan, maka bagi saya, area 20.000 itu sudah kemungkinan bakalan di depan mata untuk kita lihat. Oke, kalau kita jebol di bawah 24.000, kemudian consolidated di bawah area tersebut. Nah, kalau ini juga kita jebol, ini adalah area pertahanan terakhir menurut saya, teman-teman. 20.000 sampai 21.000 itu adalah pertahanan terakhir. Kalau kita jebol area tersebut, maka next target sudah akan ada di area low terakhir di 15.400. Atau bahkan kita bisa menjebol dan membentuk ke lower low yang baru. Jika ini yang terjadi, berarti memang terbukti orang-orang yang menganggap ini semua adalah relief rally, itu berarti benar. Kalau saya pribadi, mungkin tidak berada di kubu tersebut, tapi saya selalu sampaikan ke teman-teman, walaupun kita yakin bahwa senario tersebut atau senario tersebut itu mempunyai probability yang kecil untuk terjadi, tapi kita tidak boleh terlalu overconfidence dan kemudian tidak mempersiapkan diri apabila senario tersebutlah yang terjadi. Ini adalah satu statement yang selalu saya sampaikan ke teman-teman semua ketika menyusun sebuah portfolio. Simple banget. Settinglah portfolio kalian sedemikian rupa sehingga kalian merasa mampu untuk nge-hold portfolio tersebut sampai beberapa tahun ke depan. Apapun yang perlu kalian lakukan, itu adalah tujuannya. Karena di crypto ini sudah dibuktikan, teman-teman, semakin lama kalian hold projek-projek yang solid, biasanya gains-nya akan lebih besar. Jadi ini adalah persoalan kesabaran, teman-teman. Nah, untuk bisa membantu kalian secara mental, itu kuat, bersabar, menunggu, gitu ya, maka portfolio kalian itu harus kalian setting sampai kalian akan merasa ikhlas. Senario manapun yang terjadi, saya sudah siap. Artinya kalau pun kita nyampe ke lower low baru, kalian juga tidak akan panic selling. Karena memang tujuan awalnya kalian akan distribusi ketika sudah di all time high yang baru. Saya berada di kubu yang sama, teman-teman. Jadi senario manapun yang terjadi, untuk 1-2 tahun ke depan, ya saya sudah siap, teman-teman. Mau dia sideways berbulan-bulan di sini, mau dia drop dan membentuk lower low baru, mau dia langsung nge-pump dari sini. Portofolio saya sudah siap menghadapi ketiga senario tersebut. So, tidak ada satupun hal yang bisa membuat mental saya kemudian drop, gitu, teman-teman. Tidak ada yang bisa break mental state saya. Jadi, bagi saya itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk kalian lakukan juga. Daripada kalian hanya terlalu terfokus ke salah satu senario, katakanlah kalian cuma mengatakan, saya yakin kok, kali ini kita akan langsung nge-pump dan membentuk all time high yang baru. Dan biasanya kecenderungannya, jika kalian terlalu overconfidence menyatakan hal ini, walaupun tidak ada yang mengatakan bahwa hal ini tidak mungkin terjadi, tapi kalian harus siapkan untuk celah kesalahan. Karena, kalau misalnya kalian kalau overconfidence dan menyatakan ini yang pasti akan terjadi, maka kecenderungannya adalah kalian kemungkinan bakalan all in. Tidak ada tersisa sedikitpun cash di portofolio kalian dan kalian itu mungkin terlalu over leverage kalau trading. Kalau misalnya kalian investasi, kemungkinan all in. Dan ketika ternyata analisa kalian salah dan kita drop, di sini ada dua kemungkinan yang bisa kalian lakukan. Pertama, kalian bisa jadi panic selling. Kenapa panic selling? Karena kalian katakan, aduh kok, rupanya salah analisa saya. Kemarin saya sudah all in dan ada uang yang bukan uang dingin juga saya masukin. Jadi kalian terpaksa harus jualan dalam keadaan Bitcoin justru lagi drop dan murah-murahnya. Atau yang kedua, kalian bisa saja mengatakan bahwa kok, yaudah deh, saya nggak mau lagi deh. saya jualan aja semuanya deh, gitu. Dan juga yang terakhir, kalian tidak punya lagi aset dalam bentuk cash untuk dapat menyerok justru ketika harganya lebih murah lagi daripada terakhir kali kalian akumulasi. Jika Bitcoin drop sampai ke area 12 ribu, 10 ribu, teman-teman, saya rasa altcoin juga bakalan mengalami kembali drop 70-80% dari sini. Sehingga itu akan menjadi mungkin saat-saat di mana kalian bisa mendapatkan harga yang murahnya luar biasa, gitu. Tapi tentunya, teman-teman, itu kalau Bitcoin dapat drop ke lower low yang baru. Kalau saya sih ikhlas, teman-teman. Mau yang mana aja terjadi, ya saya ikuti saja. Kalau ternyata memang drop ke lower low baru, saya masih punya sesat jadangan cash. Kalau ternyata sideways berbulan-bulannya saya memang sudah siap. Kalau misalnya kita rally dari sini, ya syukur, gitu. Berarti saya bisa mendapatkan cuan dalam waktu yang lebih singkat. Sesimpulnya itu, teman-teman, kalau mau investasi di crypto. Ya kan? So, kalau misalnya untuk short term, apa ekspektasinya? Ekspektasinya adalah, sekali lagi, karena kita mendapatkan ada indikator RSI yang menunjukkan oversold dalam keadaan yang sangat ekstrim. Sekali lagi, menurut saya, area di sini akan menghasilkan semacam relief rally, teman-teman. Relief rally itu menurut saya segera akan kita lihat. Nah, kalau kita zoom in ke time frame yang lebih kecil, 15-minute chart, maka kita mungkin bisa temukan ada potensialnya semacam inverse hand shoulder juga kita temukan di sini. Ya kan? Which is berarti, kalau misalnya kita mampu break dari trend line ini, ini akan bisa menjadi peluang untuk teman-teman yang mau short term long. Target ini yang dimana? Kalau misalnya kita sampai jebol di atas area ini, kita akan menarikkan minimal ke area range 26.400, 26.600, dan yang terakhir untuk jebol di atas area 27.000 di sini. Oke, jadi untuk short term kita memang sudah melihat Bitcoin untuk mencoba building base di sini. Oke, so far kelihatan so good. kalaupun kalian anggap ini sebagai semacam triangle, ini juga bisa-bisa saja. Gitu ya. Kalau kalian expand di sini. So, kalau misalnya kita break out di atas trend line di sini, maka kita bisa melihat ada kecenderungan bahwa kita akan meneruskan kenaikan ke beberapa area yang tadi saya sebutkan. Invalidasinya apa? Ya, invalidasinya sesimpel jika kita justru break down. Maka, kita kemungkinan bakalan sideways lebih lama di sini. Sampai pada akhirnya kita akan membentuk semacam mungkin inverse and shoulder. Baru dari sana kita akan kembali mendapatkan setup untuk mencoba melakukan long. Tapi perlu teman-teman ingat, karena kita melihat selling momentum yang cukup deras di sini, maka setiap buying setup yang kita ambil di sini itu cenderung melawan trend, teman-teman. Sehingga, kalau kalian mau masuk, pastikan memakai risk management yang baik dan kalian harus cekatan gitu, harus cepat. Kalau ternyata misalnya kita break out dan kemudian kembali masuk alias ini hanya false break, maka kalian harus secepatnya keluar. Jangan sampai kalian ragu-ragu kemudian mengatakan kok, tapi kan habis ini kayaknya bisa naik lagi, jangan seperti itu. Oke, kalau misalnya faktanya sudah menunjukkan bahwa break out ini false break out atau gagal, maka kalian harus secepatnya keluar. Dan kalau kita belum break out, ya jangan iseng langsung main masuk aja teman-teman, karena kita bisa aja kembali mengalami rejection dan justru mengalami breakdown. Nah, kalau breakdown boleh short kok, ya terserah kalian. Kalau saya sih tidak mencari peluang untuk short. Kenapa tidak mencari peluang untuk short? Sesimpel karena kita sekarang berada di area major support teman-teman. Jadi, kalau misalnya kita bicara soal logika, kalau misalnya kita mau long, tentunya kita mau cari di area dekat support. Kalau kita mau short, ya kita cari dekat area resistance. Kalau misalnya teman-teman short mendekati area support, yaitu menurut saya kurang bijak untuk dilakukan. So, saya rasa itu aja yang perlu saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!